...ini datang dari Depok sebenernya. Gosipnya dia kagak ada lehernya. Nanti lu liat dah. Tumpuk tangan untuk Harry. Putri dari Harry belakangan menjadi buah bubion. Transformasi wajah yang terlihat jauh... ...membuat publik menudingnya melakukan operasi plastik. Bagaimana tanggapan Harry sebagai ayah... ...yang sekarang sibuk jadi finalis Suci V? Nah itu gosip. Nggak mungkin saya nginjin anak saya operasi plastik. Ini saya kecil banget. Sekarang dia tuh memang lagi senang-senangnya make up. Nanti kalau saya udah nemuin plastik yang bagus... ...baru saya nginjinin plastik plastik. Udah ya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak yang bilang gue ini mirip artis Jepang. Namanya Doremon. Biasanya tuh orang bangga dibilang mirip artis. Tapi gue enggak. Karena apa? Gue dibilang mirip Narji. Narji, bayangin Narji ya. Ini dimana miripnya gitu. Narji enggak kumisan, gue kumisan. Ini kumis gue aneh nih. Tumbuh pinggirnya doang. Tengahnya kosong. Giliran pinggirnya kucukur, tengahnya nongol. Aneh banget itu. Ini gue sampe curhat sama mama gue gitu kan. Mak, emang bener mak. Kata teman Harry, Harry mirip Narji. Loh, kata teman mama juga. Mama dibilang mirip mamanya Narji. Jadi artis itu enak ya. Dia kalau makan tuh, makannya tuh paha ayam, telur ayam. Kalau mas ini makannya bulu ayam nih. Gak aduin kemoceng. Jadi kalau ngomong ambul, buah, buah. Dan gue ngembangin kalau seandain gue tuh jadi artis terkenal, mungkin kalau yang lain, pulang syuting, capek, tidur seharian, enak. Gue gak bisa. Karena gue punya anak, pulang syuting, capek, lagi tidur, istri bangunin. Weh, bangun loh. Bangun. Anak nangis gantiin popok. Aduh, ngantuk gantiin popok. Yang gue pakein popok, istri gue. Anak gue, salah lo, salah. Dan artis itu, jangan ribet ya. Artis itu gak boleh ribet. Lo tau Fatin, Delon, Judika? Itu kenapa dia menang lombang kontes nyanyi yang via SMS? Karena selain suaranya bagus, ini namanya gampang diketik. Fatin, F-A-T-I-N, kirim sampe. Delon, D-E-E-L-O-N, kirim sampe. Bayangin kalau ada orang suaranya bagus, merdu, tapi namanya taktung, traktung, taktung, dangdung. Gak bakal menang gue yakin gitu kan. Dia abis nyanyi, abis nyanyi kan. dikomentarin sama si Anong. Ya, praktung-tung. Sebenarnya, suara kamu bagus. Tapi tadi kamu nyanyi, mic-nya terbalik. sekedar informasi ya, dulu gue pernah memintangi sebuah sinetron, judulnya Bawang Merah, Bawang Putih. Gue berperang sebagai ketumbar. Kosmat malam gue, Harry. Seru banget hari ini, asik banget ya. Gue suka energi lo hari ini. Itu aja, keren, Harry. Thank you. Makasih. IAR, mental juara udah ada lo. Makasih, om. Kompor gak? Thank you. Terima kasih.